Memanfaatkan libur Hari Raya Nyepi, sebagian warga Jakarta menggunakan berlibur bersama keluarga hingga akhir pekan. Hal itu terlihat dari kepadatan kendaraan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Lonjakan lalu intas yang terjadi di Hari Raya Nyepi telah terjadi sejak Rabu malam. Sistem satu arah pun diperlakukan akibat kemacetan dari Hari Jakarta menuju puncak yang mencapai 4 km. Kaur Binopsnal atau KBO Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Bogor, Ibtu Vino Lestari mengatakan lonjakan harus balik di prediksi jatuh pada Minggu sore. Hal itu berdasarkan hari libur Raya Nyepi yang jatuh pada hari Kamis sehingga masyarakat yang mengambil jatah cuti kerja mereka untuk hari Jumat. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kemacetan, Polres Bogor menerapkan sistem satu arah serta kontraflow jika diperlukan. Akan terjadi lonjakan arus yang dari atas atau yang menuju ke Jakarta, otomatis nanti kita akan mencoba melakukan sistem satu arah kembali dengan memprioritaskan kendaraan dari puncak. Namun kalau untuk prediksi arus balik, mungkin kita prediksi di hari Minggu ya. Jadi masih ada waktu antara Jumat, Sabtu, masyarakat yang berlibur untuk menikmati di puncak. Kemungkinan lonjakan arus balik akan terjadi di hari Minggu.